Bencana alam banjir bandang yang melanda pemukiman warga desa Dengeng-Dengeng mendapat bantuan dari berbagai pihak. Mulai dari PMI, TNI, Polri, BPBD, dan Dinas Marga PSDA. Warga sangat antusias menyambut kedatangan berbagai pihak yang telah datang ke lokasi kejadian. Pihak TNI dan Polri membantu warga membersihkan sisa-sisa banjir. Dan pihak BPBD bersama Dinas Marga PSDA telah menyalurkan bantuan berupa bahan logistik bagi korban bencana banjir. Selain memberikan bantuan logistik, pihak BPBD juga melakukan pendataan dan perhitungan anggaran kerugian akibat banjir bandang. Siara barang menuturkan banjir bandang yang melanda mengakibatkan jembatan dari rumah hanyut, rumah dengan keadaan rusak berat dan ringan. Untuk sementara, tenda memberikan bantuan berupa logistik sekaligus bersama dengan Dinas Binah Marga melakukan pendataan dan melakukan perhitungan untuk persiapan membangun kembali jembatan rusak dan membangun rumah yang hancur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Untuk sementara, kerugian dari robohnya jembatan dan rumah ditaksir sekitar 2 miliar rupiah. Bisa jelaskan apa yang terjadi di sini, Pak? Ini terjadi banjir bandang yang menyebabkan adanya jembatan yang hanyut. Kemudian ada rumah yang hanyut dua, kemudian ada yang rusak berat, rusak ringan. Untuk sementara, kami memberikan bantuan berupa logistik sekaligus melakukan pendataan dan melakukan perhitungan untuk persiapan membangun kembali jembatan yang rusak dan membangun rumah yang hancur. Terus untuk korban jiwa, Pak? Korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa. Jadi kami tadi bersama-sama dengan Dinas Bina Marga bersama SDA untuk melakukan perhitungan kerugian. Ada sekitar berapa kerugian, Pak? Untuk sementara, setiap masyid kita jembatan itu dengan rumah kurang lebih 2 miliar. Iya, untuk sementara, ada sementara itu. Terus untuk kebutuhan mendasawar dari sini apa, Pak? Logistik, dan kami sudah memberikan bantuan. Sampai saat ini, bantuan terus mengalir di lokasi kejadian. Untuk meringankan penderitaan korban banjir bandang. Selain itu, pihak pemerintah menyamangati warga yang rumahnya hanyut terbawa arus banjir agar tetap tabah dan kuat dalam menghadapi cobaan ini. Kepulauan menemukan penderitaan korban banjir bandar hitam. Nah, loh! Kepulauan terbawa ikhalkan kepada daun-tahun. Beri dengan maju bagaimana? Kepulauan terbawa arus banjir pink. Terbawa symmetrical. Terima kasih telah menonton